Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rirabilalamin Assalatu wassalamu ala israfil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barikwasalam Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas berkat rahmat dan hidayahnya Kita masih diberikan nikmat sehat dan iman Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam Kepada baginda nabi besar Muhammad SAW Beserta keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman Sahabat Rancamaya yang berbahagia Selamat datang kembali di Youtube Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang manfaat puasa dari sisi kesehatan Puasa sejatinya adalah ibadah wajib bagi umat Islam di seluruh dunia Dan dilaksanakan pada bulan Ramadan selama kurang lebih 30 hari Di mana kita harus menahan makan dan minum Serta menahan hawa nafsu dari sebelum terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari Puasa pun memiliki manfaat dari sisi kesehatan Antara lain yang pertama, berperan penting untuk menjaga gula dalam darah Pada saat berpuasa, kita tidak melakukan aktivitas makan dan minum Tidak adanya aktivitas makan dan minum menyebabkan sekresi hormon insulin pada pankreas menjadi berkurang Hormon insulin berguna untuk menurunkan kadar gula dalam darah Pada saat aktivitas makan dan minum terjadi kenaikan gula darah Tanpa kita sadari, pankreas kita bekerja menghasilkan hormon insulin Agar gula dalam darah menjadi seimbang Pada saat yang bersamaan, puasa juga dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin Sehingga memungkinkan untuk memindahkan gula dari aliran darah menuju ke seluruh sel-sel tubuh dengan lebih efisien Kemudian yang kedua, puasa berperan penting untuk menjaga kesehatan jantung Pada saat berpuasa, kita tidak melakukan aktivitas makan dan minum Tidak adanya aktivitas makan dan minum membantu dalam menjaga kesehatan jantung kita Puasa adalah salah satu cara untuk menurunkan resiko penyakit jantung koroner Dan membantu menurunkan tekanan darah, jumlah triglycerida, dan kadar kolesterol Puasa juga mampu mengurangi aktivitas dalam proses pompa darah ke seluruh tubuh Karena tidak adanya atau minimnya aktivitas makan dan minum Ketiga, puasa dapat menurunkan berat badan Puasa dapat menurunkan berat badan karena dengan tidak adanya makan dan minum Dapat mengurangi asupan kalori harian yang dikonsumsi Serta meningkatkan metabolisme dalam tubuh Kesimpulan yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah Puasa memiliki manfaat yang banyak Terutama dari sisi kesehatan Maha besar Allah dengan segala keilmuan dan penciptaan di dunia Terima kasih atas perhatian Mohon maaf jika terdapat kesalahan Kesempurnaan hanya milik Allah Kesalahan hanya milik saya Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jahayaran Jamiah Islamic Boarding School Come and join us Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian